Intro Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Ngopi Pagi bersama kontradiksi Alkitab Bible seri yang ke 24 Pesan kami, tambahkan hati bagi pemilik kitab kanolisasi Yang nyata dipilih manusia, mana yang sesuai dogma di kanon Mana yang tidak sesuai jadi apokrip Ingat, kita bicara fakta Bagi sahabat beriman, jangan lupa bantu share sebanyak-banyaknya Karena video ini bisa menyembuhkan akal waras Mari kita lanjutkan Pada episode kali ini, kita akan bongkar rasul idaman umat terjemahan Siapa dia? Ya, itulah Paulus Kenapa kita bongkar? Karena dalam setiap kata-katanya rasul ini selalu kontradiksi dengan apa yang dikatakannya sendiri Mau bukti? Coba anda perhatikan pernyataan Tuhan pada keluaran 33 ayat 20 Di sana dikatakan Lagi pirmannya engkau tidak tahan memandang wajahku Sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup Dari ayat ini sangat jelas bahwa tidak ada manusia yang memandang Tuhan dapat hidup Makanya hal senada disampaikan Yesus pada Yohan 1 ayat 18 Di sana dikatakan Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Nah, dari kedua landasan ayat tersebut Baik perjanjian lama Yahudi yang dicaplok oleh Kristen Maupun perjanjian baru Kristen sendiri Sama-sama menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin dilihat manusia Makanya Tuhan mengirimkan utusannya untuk menyatakan eksistensinya Melalui penyampaian firman pada utusannya tersebut agar diimani umatnya Coba anda pikir Jika Tuhan sudah dapat diketahui Atau Tuhan sudah nongol Ngapain harus diimani keberadaannya Iya kan? Lalu, jika dosa sudah ditebus Tuhan Ngapain harus ada pertobatan Dan masih ada perhitungan dosa Kembali ke pembahasan Apakah keluaran 33 ayat 20 dengan Yohanes 1 ayat 18 Dibenarkan Paulus? Ya, Paulus membenarkan ayat-ayat tersebut Terbukti dari pernyataannya pada 1 Timotius 1 ayat 17 Yang disana dikatakan Ormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal yang tak nampak Yang Esa Juga Anda bisa lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 Yang disana dikatakan Dialah satu-satunya yang tidak taklu kepada maut Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri Seorang pun tak pernah melihat dia Dan memang manusia tidak dapat melihat dia Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal Nah, dari kedua pernyataan Paulus tersebut Kita bisa ambil poinnya Satu Tuhan itu memang tidak nampak Dan seorang pun tak pernah melihat dia Selaras dengan pernyataan Yesus sendiri Yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 18 Nah, kedua Tuhan itu kekal dan tidak takluk kepada maut Jika dua poin tersebut dinyatakan sang rasul bandi terjemahan ini Lalu yang ditemui dia siapa Pada kisah para rasul 9 ayat 5 Juga dalam kisah para rasul 22 ayat 8 Yang dia panggil Tuhan pada saat perjalanan ke Damsik Katanya Tuhan tidak bisa dilihat Kok dia begitu lantang memanggil Siapakah engkau Tuhan Ayo Kedua Katanya Tuhan itu kekal dan tidak takluk kepada maut Tapi kok pernyataan dia di dalam 1 Korintus 11 ayat 6 Mengatakan Sebab setiap kali kamu makan roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang Ayo Kok bisa sih kontradiksi Itulah faktanya Setiap kedustaan pasti melahirkan kebohongan Tidak ada istilah Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku Semakin melimpah bagi kemuliaannya Mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa Seperti pernyataan Paulus dalam Roma 3 ayat 7 Jadi dimana ada dusta dalam kebenaran tidak ada Salam bakal sehat Jangan lupa share, like, and subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Agar tidak ketinggalan video kontradiksi Ngopi kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh